Nyuri shield kan, sedangkan Yuzhong kan mungkin lebih kuat di arah teamfight, lebih bisa nge-regen HP juga gitu jadi Dan ini dia draft pick game yang kedua apakah Onyx bisa mencuri poin yang sempat terhilangkan tadi di game pertama atau mungkin Siren bisa mengembangkan 2-0 karena di match sebelumnya dua tim udah dapetin 2-0 sekaligus ya Iya apakah hari yang kedua ini bakal menjadi 2-0 semua karena dengar-dengar juga Siren yang menumbangkan Onyx nih mematahkan win streaknya Onyx Benar atau salah? Hati-hati salah katanya Kan aku bilang katanya Ini kita menyampaikan kata orang Kata Omawa jadi kalau salah ya Omawa Gak lah tapi nyamannya kita mau yang terbaik lah ya Kalau Onyx bisa ngamanin satu poin lagi kan lebih bagus juga masih ada chance menuju ke grand final dan langsung saja kita masuk ke dalam game yang kedua Game penentu antara Siren Esports dan juga Onyx Prodigy siapakah yang menuju ke grand final kali ini? Apakah masih bisa dihalang oleh Onyx Prodigy atau Jesus Siren? Melenggang kangkung bagaikan selendang Esmeralda menuju ke grand final Tapi Esmeraldanya kan udah gak pake selendang selalu udah pulang dia Oke Ya udah gak apa-apa Dan sementara dari Gemini disana udah bakal coba untuk digangguin sama Ezra aja ya Sama-sama dua hero yang nge-region XP nya lumayan cukup ngeselin ya Dari Zong maupun dari Khalid di arah top lane Lihat tuh J-nya rese banget dengan burst fireball Cukup pede dengan damage yang kuat banget di arah early-nya Dan healnya udah nongkrong aja disitu Apa? Ini gangguin juga Tinggal nungguin Soalnya kan dia ada regen juga kalau misalnya setiap masuk semak semak Eh Aduh hati-hati temen Ini Kalau misalnya nih ya Kalau misalnya Ini kalau misalnya aja Iya kan kalau Iya kalau misalnya Siren udah ke final Dan misalnya Alta miss Gameplay linknya selicin Arakisena Enggak Ini bakal seru banget sih Eh tapi kita lihat bakal di jektor Karena sekarang seorang samut Samutnya masih cukup tengy dengan combat ritual Golden Tadi ya dari recall-re-call Tas-tas-tas-tas-tas tuh Dari sarang samut Tapi Kiboy Wah Jadi emang Kombonya Valir sama kombonya Hilda Ngeselin banget sih early-nya Bakal digangguin banget Pasti Apalagi dengan adeknya burst damage yang dimiliki sama Ezra aja udah disitu loh Dia lagi ngobrol Bu Oh iya Halo Kamu umur berapa Eh pake apa sih Ezra? Ya itu Khalid Oh iya Tapi kali ini dari Siren Mereka gak akan terlalu maksain untuk ada teamfight, mereka cuma sidangnya kayak buying time aja biar temen-temen dari Onyx Prodigy krestat lah Red Buff tapi Hilde kali ini sendirian saja menjadi bulan-bulanan dari temen-temen Onyx Prodigy mengamalkan first bloodnya di 2 menit pertama dan liat-liat bakal coba digangguin ya Jingsan-san udah mau dikeluarkan ke arah serang Keyboy Keyboynya bakal dibalaskan dan maka Red Buffnya direset begitu saja strategi yang dibawakan sama Siren itu memang berjalan dengan baik sih dan memang poin utamanya adalah ngegangguin sebisa mungkin area junglenya tapi dari sini Gemini juga udah bakal coba untuk ngeharas balik apa yang terjadi di area Blue Buff ya di sini kali bisa mendapatkan seorang Roger dan Metershore hanya dilakukan untuk mengusir mudur aja Azr oh masih bisa survive Ternyata dengan ada yang Tornado dan bahkan tipis banget sih bakal coba dibalaskan dengan serang Gemini Altamis bakal coba untuk mundur terlebih dahulu karena tidak punya energi juga bakal coba untuk menahan terlebih dahulu enggak mau terlalu dipaksain jangan sampai dianya ke pink off nanti karena Gemini masih cukup ini juga ya tadi full hampir full ya darahnya iya masih full dan Keyboy tadi sama sempat terkena Ejiktor tapi masih belum terlalu sakit juga damage yang dimiliki sama Maypen wapun Keyboy jadi hanya memberikan sedikit eh eh pokoknya dan Max aja dari tim Onyx tentunya dan Jay lihat ya bikin bete gitu soalnya nyicil-nyicil darah dia belum level 4 loh belum level 4 tapi untuk eh dia dari level Z tadi udah ngeselin juga iya bener skill satunya itu rada-rada kayak banyak skill berspirebolnya kalau kena itu bisa kena stun dan kali ini dari seorang Keyboy terpik off lagi pas lagi jalan-jalan di daerah total ya jalan-jalan lagi piknik nah kali ini BRL bakal coba rotasi bersama dengan seorang Maipan ke area atas Azzer bakal coba dicicil-cicil Gemini wah sih cukup pede dengan adanya Dragontail yang bakal coba dibuka Razin Sandstorm hanya dipakai untuk seorang untuk mundo dari seorang Azzer dan Samut bakal coba untuk mau follow up tapi dia harus berhati-hati jangan sampai ke pick-off juga kali ini menjelan depan terlebih banyak bakal metal shower-nya langsung di pop-up untuk menumbangkan seorang Samut di area atas bahkan dari Azzer pun yang tadi ya Riko gak jadi pulang ya iya gak jadi pulang karena tadi sebenernya pengen coba untuk ngebantu ya nge-cover tapi apa yang terjadi sini bakal coba untuk ya harus aja Keyboy Ejector dilakukan disana jay terlalu lagi banyak damage yang masuk dan Azzer harus menelan sendirian kali ini harus mulai defense lagi tapi mulai datang kali ini Altamix dengan Tempest Outplay tembakan Deviance mengarahkan seorang BRL Ejector mengarahkan seorang Altamix Altamix yang masih bisa survive gak bisa karena ada follow up juga dari seorang Maipan ini mahal sih Core to Color Core tapi Onyc Luigi juga bisa dibilang kayak lebih rugi karena mereka kehilangan Gemini iya dua untuk satu ditukarnya tapi untungnya dari Altamix yang hilang ya Altamix level 8 nanti beda dua level antar masing-masing core juga disini tadi soalnya kena Ejector sih kalau misalnya gak ada Ejector mungkin Altamixnya masih bisa survive soalnya terkena knock up jadi itu yang membuat dia agak sedikit disable juga tadi kali ini salamutnya ini harus berhati-hati salamutnya kalau mau teamfight mungkin harus di area boost juga ya biar dapet class shift-nya, dapet kekambuhan dan Azzernya udah ngedapetin objektif di area atas mungkin bisa dibalaskan di area bawah Invis masih coba untuk menjaga dan mendefense turret-nya di area bawah biar gak jebol yes pastinya dan tapi ini gak bakal jadi seret yang mudah pasti untuk Ruby jadi ini bakal digangguin banget sih B-rollnya untuk melakukan farming gak akan sulit apalagi tadi ada beberapa kali juga area buff-nya sempat dicuri sama link jadi ini malah yang malah dulu malah bikin ngasih makan link-nya untuk semakin cepat lagi farming-nya ya tapi kali ini Viz harus mundur karena Flicker dan Keyboy pun gak akan terlalu memaksakan keadaan Minionnya masih bisa tenahan juga gak akan ada push di area bawah Altami sebelum fokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu di area atas turtlenya gak akan berhasil di kontes karena tadi empat member sempat berada di area bawah ya dari tim Onyx Prodigy ya untuk dapetin bawah tapi ternyata masih belum dapet damage shower dilakukan di sana harus pulang dulu mundur sakit banget damage dari Samo tapi masih bisa untuk defensive lagi sementara di bawah akhirnya bisa sama-sama tukar satu tarut ya iya satu untuk satu kali ini tapi letky boyabal ejekter ke arah seorang azer azernya mulai datang dengan rajan dari jigsense dan bahkan Samo yang udah mencoba untuk mengupload dengan adanya teman-teman dari Siren kali ini Gemini dengan back dragon foam udah mulai mengarah ke arah seorang azernya masih bisa bertahan masih bisa di backup dengan adanya Jay tapi Jay-nya sendirian dan bahkan lihat Altami mulai datang dengan adanya Tempest Offlet mengarah ke arah seorang rave deviant sword langsung maipannya meteor meteor di area blank tapi maipannya belum bisa menjadi target masih bisa bertahan setelah adanya tiga tumbang dari Onyx Prodigy tiga tumbang yang sangat-sangat mahal tentunya tapi setidaknya mereka masih bisa defense di area mid lane nya juga tapi di area bawah harusnya ini bakal free banget untuk azer karena lihat Hilda nya udah standby disana ya setidaknya untuk memberikan vision atau informasi terhadap azernya kalau misalnya dia masih cukup aman untuk mengambil arah outer threat di area atau bottom lane ya dia bakal coba untuk menghentikan juga pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy karena Minion nya bisa aja di cut sama dia dan gak mau terlalu dipaksakan sebenernya dari sumut pun dia coba untuk membuka vision aja ada di Hilda yang cukup tanky dia udah punya lima stack juga kali ini dari seorang sumut Maipan oke sudah mulai terlihat dan Jay langsung berfireball lagi mengarah ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy yang sudah mulai berkumpul di area mid nya kali ini bakal coba di pasar team fight enggak sepertinya bakal mencoba untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu dari seorang Altamis dan red buff nya kali ini bakal coba dikontes ya sudah mulai masuk invis dengan energy kundo langsung Altamis The Way of Dragon belum ternyata tapi Altamis nya langsung Tempest of Blade tadi mengarah ke arah seorang Gemini tapi Gemini masih cukup tanky disini terkenasan dan bahkan ya sumutnya sendirian oh enggak ternyata masih ada damage yang dikeluarkan dari seorang Jay dengan reverse ball dan bahkan lihat infisnya masih coba untuk nge-backup juga teman-teman dari Siren Esports oh Flicker dari seorang Kibo Ejector ke arah seorang Samut tapi bukan target yang diinginkan masih cukup tanky dari seorang Samutnya masih ada tambahan shield dari pasifnya Hilda oke ini lebih ke arah buying time ya dari kedua belakang tapi lihat apa yang jadi disini dan harus hilang seorang Jowhat kali ini ketidaknya B-rollnya masih bisa mendapatkan red buff lumayan cukup mahal sih ya Kibo nya coba maksain untuk ngedapetin Jay sih tapi dia nggak menyangka ternyata ada follow-up ya dari teman-teman Siren oh oh dan bahkan lead drive-nya juga harus ke pick off kali ini ke trolley berhasil diamankan meskipun harus bertukar terhadap Jay ini kerugian buat Onyx Prodigy sih mereka kehilangan 2 member tadi dan kehilangan 1 turtle objektifnya nggak ada dan bahkan mereka kehilangan objektif di area atas lagi ini secara nggak langsung udah mulai dikandangin sih Onyx Prodigy mereka coba untuk ngedefense habis-habisan dan tapi bermasalahnya Onyx Prodigy mereka juga kehilangannya satu persatu kayak Kibo nya ke pick off, ref nya juga ke pick off terus dengan apa ya bisa dibilang member yang kurang mereka agak sedikit sulit untuk ngedefense lane lainnya benar tapi mungkin bisa diakalin dengan kalau misalnya Onyx mau main karal hate game sama kayak di match yang pertama mereka harus main sabar harus menunggu momentum mau nggak mau dan sebisa mungkin untuk meminimalisir adanya penjulikan-penjulikan yang terjadi karena offside tentunya apalagi untuk kayak gini bakalan susah banget dia harus habis-habisan di area junglenya iya dan kali ini lihat lagi-lagi Key Boy Ejector ke arah seorang Samu tapi lihat Gemini udah mulai datang dengan adanya Black Dragon Foam dan lihat Maipan nya posisinya bagus banget masih pun digangguin sama Ezreal tapi lihat Jakundo dari seorang Invis menghentikan perjalanan dari teman-teman Onyx Prodigy tapi Onyx Prodigy masih cukup tanky dan masih cukup sakit dan bahkan lihat Altamist nya nggak terhentikan sama sekali dengan Deviant Sword dan bahkan Ejector yang bakal coba dihentikan oleh seorang Key Boy di sini Altamist nya harus mundur tiga member dari tim Siren justru dibalikan keadaannya Gemini masih mau lobby Ezreal harus mundur kali ini nggak punya apa-apa lagi resource skill-nya semua udah dipakai yes backup-an yang rafi banget tadi dari teman-teman Onyx ya ketika ada yang hampir hilang tapi ternyata malah bisa dikembalikan keadaannya itu kombonya masuk sih tadi karena Onyx mereka keluarin nih reply-nya kalau kita lihat Yuzhong nya masuk Maipan nya masuk juga dan kalau kita lihat dari buku ada Jet Kundo tapi Ejector nya itu langsung mengarahnya ke arah seorang Invis dan juga ke arah seorang Samud jadi Samud nya juga sempat terkenok nggak bisa nge-defense meskipun kayak Altamist nya bisa coba untuk Deviant Sword ke arah Key Boy tapi seorang Key Boy ternyata masih punya Ejector lagi iya jadi bener-bener penggunaan mechanical yang epic banget dari Key Boy tentunya dan follow up nya juga bagus sih dari Onyx tadi sehingga mereka bisa menangin team fight nya barusan yes dan kita bakal lihat disini karena Lord yang pertama juga udah mulai ke pop up sementara di area mid lane nya ini bakalan susah banget kayaknya untuk ditembus dan top tour nya di area atas juga udah mulai dicicil sama Onyx Prodigy dari Siren mereka juga harus melihat sih lane yang bakal coba di push sama Onyx Prodigy tapi kali ini Samud bakal coba untuk mundur Key Boy berani di paling depan Altami sudah mulai masuk kali ini mengarah-arah seorang BRL yang bakal coba dihincar Tempest of Blade hanya mengenai seorang Key Boy aja tapi I'm offended dari seorang Ruby baik sekali di drive tapi belum ada follow up yang baik dari Onyx Esports disini dan bahkan lihat Altamiz nya masih bisa ngedapetin satu meskipun harus bertukar Samud tapi ini kerugian juga buat Onyx Prodigy karena yang hilang adalah BRL nya core dari tim Onyx Prodigy tentu banget sangat mahal pastinya karena dari sebenarnya tadi Birol coba untuk escape ya walaupun emang dia udah ketahuan juga posisinya dia ditarget banget sih sama Altamiz ya Altamiz kali ini udah punya Windtalker dan bahkan lihat Meteor Shower dari seorang Maepan dipaksa keluar dan itu cuma bait aja ternyata dari teman-teman Siren dan dia sendirian tidak ada yang menemani Chang gak ya? iya sendirian dan tadi Link nya solo kill pun masih bisa karena damage nya udah gede banget dia udah ngantengin 9400 net worth udah punya Demon Hunter Sword berupanya terdamage juga dari Endless Battle cooldown reduction full percent dan bahkan life steal nya juga udah dimiliki sama seorang Link dari Endless Battle nya Link Talker untuk attack speed Altamiz lagi dan lagi mengarah ke arah seorang Key Boy Key Boy nya mulai hilang Gemini nya udah mulai datang dengan area black dengan foam tapi sepertinya agak sedikit terlambat I'm offended dari seorang Raph gak ada follow up dari teman-teman dari Onyx Prodigy Gemini mencoba untuk bertahan tapi terkena stun kali ini masih ada Dragon Cell tapi lihat di area belakang BRL nya bakal coba untuk memberikan damage dan bahkan Gemini kali ini masih One Veon dengan seorang Altamiz dan bahkan BRL yang akan menjadi target berikutnya oh my god Onyx Prodigy kehilangan 4 member Siren Esports kali ini mendominasi setelah kehilangan seorang Key Boy dan follow up nya agak sedikit terlambat sih memang tadi dengan adanya Dragon Tail dan Black Dragon Foam yang keluar dari seorang Yuzhong ya Gemini ya tapi memang kalau misalnya kita lihat sendiri juga biru dan karen kondisi yang lumayan cukup jauh ya ini bisa straight push sih kalau menurut aku bisa dapetin inhibitor sekaligus bahkan karena empat orang udah bakal masuk ke area atas damage-nya bakal dikeluarkan kesini damage-nya udah masuk semua dan ejector disana Azzer masih cukup tanky lihat Altamiz nya gak ada yang ngecolong sih susah banget sih cuma Key Boy doang yang bisa instable buffers dan ejector ke area mereka tapi buying time yang dilakukan sama Key Boy dan juga My Fun itu bener-bener efektif dan bahkan Lord nya meskipun berhasil diamankan sama Siren tapi setidaknya Onyx Prodigy mereka gak jadi kehilangan inhibitor turret atas walaupun memang bakalan berat sih karena ini kalau gak salah Lord nya udah ke enhance ya karena udah menit ke 13 oh ya udah udah ke enhance juga ini bakal jauh lebih tanky Onyx gimana caranya untuk ngatur ulang strategi posisi juga jangan terlalu jauh karena tadi beberapa kali posisi backupannya lumayan cukup agak delay ya kayaknya mungkin Key Boy harus coba untuk nge-eject ke arah Altamiz lebih dahulu kali mungkin dari Onyx Prodigy mereka coba untuk nge-stopin pergerakannya Altamiz dan Yuzhong nya kayak kombo nya dari Onyx Prodigy harus masuk sih kayak Key Boy coba untuk nge-stopin Altamiz mungkin Yuzhong nya memkorak-korandakan bagian belakangnya ke arah J juga tapi kali ini udah mulai masuk Acer dengan aja resist sensor bahkan Key Boy nya ke-ejector ke arah seorang Acer asal Power Force udah mulai di pop up juga ke Mini bakal mencoba menghalau damage yang sangat amat banyak sekali dari teman-teman Siren dan bahkan Lord nya masih bisa ditumbangkan karena masih Lord yang pertama tapi Acer kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Onyx mulai rotasi ke area mid kali ini Invis dan ini paling depan bakal coba untuk clicker mundur ke arah belakang tapi I'm offended nya dari seorang Rift tidak mengenai saja apapun tadi dan kalau kita lihat dari Gemini pun masih mencoba untuk menghentikan pergerakan Wave Minion yang masuk mulai dibuka TPS of Blade nya mengarah ke arah seorang Key Boy tapi seorang J masih cukup sangat amat low banget masih memberikan damage terus-terus atau api seorang J bisa dibilang harus ditumbangkan di area base dari tim Onyx Prodigy kehilangan 3 member dari Siren eSports gak akan membuat mereka untuk memaksakan setidaknya mereka coba reset ulang lagi terlebih dahulu mencoba clear Minion aja Samoth pun masih coba untuk menahan pergerakannya lihat Altamist nya masuk ke area base agak cukup riskan tapi Altamist bakal coba buying time terlebih dahulu oke Ejector Asa Bubble Force ke arah seorang Altamist dari seorang Key Boy Ejector nya belum dikeluarkan masih punya Ejector tapi lihat Tempest of Blade mengarah ke arah seorang Key Boy Altamist nya masih bisa survive masih punya energi masih bisa finpoise mundur oke ini bakal berat banget tentunya ya tadi walaupun udah mengeluarkan flicker juga seorang Key Boy tapi masih terlalu jauh untuk digejar tapi setidaknya Jared Imaunik bisa mendapatkan tarit di area mid lane nya kali ini ya wah ini agak sedikit sulit dari Siren Esports Altamist nya bener-bener buying time banyak banget Key Boy Asa Bubble Force ke arah seorang Atlamist dan kali ini memang target yang diinginkan adalah seorang Altamist nya harus don't tapi Key Boy kali ini menahan damage yang cukup banyak mengarah ke arah seorang Invist tapi Invist nya masih sangat amat sakit Chow nya ini Chow Damage Boy dan bahkan lihat Rave nya terkena stun dan harus mundur disini dari seorang Rave I'm Offended yang gak ada follow up nya dan bahkan lihat Altamist nya harus mundur dengan Tempest of Blade BRL di sisi belakang yang memberikan Poking Damage nya cukup perih tapi dari teman-teman Siren pun gak mau terlalu maksain mereka sedidaknya mau reset lagi terlebih dahulu coba untuk buying time lagi ke arah Altamist karena dia butuh Blue Buff dia butuh Red Buff dan mungkin Lord yang kedua adalah jawaban untuk main Siren Esports bisa jadi selama Lord nya bisa mereka amankan ya karena ini bakalan slow banget masuk ke arah last game dan kita lihat nih tadi sebenernya mereka coba untuk melakukan objektif akhir akhirnya sih bener-bener fokus banget sama objektif walaupun akhirnya harus hilang juga disana karena memang 5 player dari Onyx juga masih utuh sementara ini bakalan coba untuk reset lagi sih untuk at least untuk dapetin Minion Wave nya sementara kali ini lihat oh tapi bakal coba dibuka kan? enggak ternyata infisnya agak salah kalkulasi sih kalau aku bilang dia gak nyangka kalau masih ada Ejector meskipun Jet Kundonya berhenti menentikan perjalanan dari Onyx Prodigy tapi Maipan disini juga masih punya Meteor Shower Tempest Oblate bakal coba dibuka Vince Poise mundur dari seorang Altamist dan dari Samut pun harus mundur mereka gak mau terlalu maksain juga Lord nya waktu 3 detik lagi bakal respawn kali ini Onyx Prodigy mereka masih punya kesempatan untuk turning the table mereka masih punya kesempatan untuk balikin keadaannya ya pastinya tapi permasalahannya ya mereka juga harus hati-hati karena mereka masih belum punya apa ya masih belum punya kunci juga gimana caranya mereka nge-take down Altamist nya? bener karena susah banget untuk oh bakal dipangsa kontes kali ini mau calate sepertinya lihat Maipan nya sakit banget dengan Meteor Shower yang di pop up apakah dari Saran kali ini kunci nya mereka bisa nge-take down Maipan nya? atau justru nge-take down ke arah seorang Keyboy? hmm masalahnya susah juga sih karena dari segi Link nya eh segi Link ya dari Link nya sendiri juga bisa melakukan split push jadi bakalan berat juga tentunya walaupun mungkin dari team Onyx bisa menculik salah satu clear dari Siren mungkin itu distraction yang bisa dilakukan sama Siren Resports tidak gak ada yang Link mereka bisa clearing Minion dengan cukup mudah juga tapi karena ini bakal coba dikontes Keyboy udah mulai melihat pergerakan dari teman-teman Siren yang langsung dikeluarkan disitu The Wave of Dragon nya mengarah ke arah seorang Keyboy dan bahkan lihat dari Azernya volume yang cukup baik banget sekenanya Raging Center dan bahkan lihat Rave nya bakal mencoba mengarah ke arah seorang Invis kali ini langsung di flicker barrel nya langsung mengarah ke arah teman-teman dari Siren dan bahkan lihat Yuzhong nya bakal coba mengeluarkan Black Dragon Foam mengarah ke arah teman-teman dari Siren Esports tapi lihat barrel cukup low disitu Altamis nya bener-bener free banget Gari bisa nge-stop pergerakan dari seorang Altamis double point bahkan kasih dia triple kill kali ini Gemini bakal menjadi target berikutnya apakah masih bisa bertahan dari seorang Gemini Samoth udah berada di paling depan Tempes Offred dibuka dan bahkan triple kill berhasil lemarkan oleh seorang Azr di wipe out balik sama teman-teman Siren Esports dan Onyx Prodigy kali ini mereka memegang kendali 2-0 untuk tim Siren oh my god menuju ke arah final Onyx ketika mereka bener-bener gak punya chance lagi di wipe out balik sama Siren dan bisa dibilang kepecah team fight yang dimiliki sama Onyx Prodigy ketika mereka tahu mereka bisa aja memporak perondakan Siren Esports yang dimana kita tahu sebenernya Altamis ini bakal sulit banget di take down karena memang mobilitasnya cukup tinggi tapi Onyx ketika mereka udah mulai kehilangan Maipan ketika mereka udah mulai kehilangan Roger nya damage yang dikeluarkan dari Onyx itu gak sebesar Siren Esports dan bahkan bisa dibilang kayak dengan adik Hilden dan Valir yang mengacau di arah early face nya ini bener-bener mengunci pergerakan dari teman-teman Onyx terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih